Al-Fatihah 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 Ini sebenarnya Sudah tahu Masa yang seru selain Allah Ta'ala Tidak akan bisa bicara Dan tidak akan disampaikan manfaat Tapi diperintahkan untuk Serulah Panggillah Nah perintah disini Hardikan atau bentuk celahan untuk mereka Dan juga bentuk apa Hinaan untuk mereka Panggillah serulah orang-orang yang Kalian anggap Selain Allah Ta'ala sebagai ilahi Berupa berhala-berhala Kemudian pohon-pohon Bebatuan dan malaikat Atau yang selain itu Tidak memiliki Tidak mampu Mereka orang-orang yang seru yang dipanggil-panggil tadi Tidak mampu Dan tidak bisa memberikan Tidak mampu untuk menghilangkan Atau menyingkat bahaya Atau petaka Dari orang yang menyeru Atau berdoa kepada mereka Setelah keseluruhan Setelah keseluruhan saja Tidak mampu Apalagi sebagian Tidak pula Bisa mengubah Atau memalingkan Dari suatu keadaan Keadaan yang lain Dari suatu keadaan Berpindah kepada Keadaan yang lain Tidak mampu Tidak pula Mengubah atau memindahkan Dari kepala Menuju ke kaki Tidak bisa Tidak pula Dari kaki ke kepala Tidak pula Mendahkan ke Dada Tidak pula Kepada yang lainnya Mereka-mereka semuanya Tidak mampu Untuk melakukan hal ini Bagaimana Mampu Mereka kan Bebatuan Bebatuan Pohon Nah barakallahu fikum Atau intinya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah musta'an Bal hada ilallah Subhanahu wa ta'ala Bahkan yang seperti ini Memindahkan Memalingkan Menghindarkan Menghilangkan Bahaya Petaka Nah Balak Atau semisanya Itu semuanya apa Ilallah Semuanya kembali Bada Allah subhanahu wa ta'ala Huwa ladhi yakshifudur Dialah Zat yang apa Yang akan bisa menghilangkan Nah barakallahu fikum Bahaya atau petaka Nah barakallahu fikum Allah musta'an Jadi Yang bisa menghilangkan Petaka atau bala Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Wahhu wal ladhi yajlibun nafa Subhanahu wa ta'ala Dan dia lah dad yang Bisa mendatangkan manfaat Subhanahu wa ta'ala Allah musta'an Mereka Mereka-mereka Nah Yang Ahlu syirk Menyeru dan Manggil mereka Wafil ayatul ukhrat Tadu'un Dalam ayat yang lain Tadu'un Yang kalian seru Yang diinginkan dengan mereka adalah Orang-orang yang menyembah Allah Nah Dari kalangan malaikat Dan salih dan anbiya Jadi mereka-mereka sendiri Yang diseru Yang dipanggil itu sendiri Mereka sendiri butuh gitu loh Nah Dari kalangan malaikat Salih dan orang-orang salih Para nabi Mereka sendiri adalah Orang-orang yang butuh Apa pertolongan Allah Nah Ya betaguna ila Rabih min wasilah Mereka sendiri adalah Orang-orang Yang masih butuhkan Wasilah perantara Untuk Rab mereka Ayuhum akrab mana Di antara Barakallahu fikum Mereka yang paling bisa Mendekatan diri Atau Perantara yang bisa Mendekatan diri Kepada Allah SWT Dan mereka pun Orang-orang yang mengharapkan Rahmatnya Dan orang-orang yang Mengharapkan Atau takut terhadap Adabnya Jadi Mereka itu salah Dalam apa dalam Mengambil Dan memang tidak diperkenankan ya Jadi yang mereka seru Yang mereka panggil-panggil Itu sebenarnya Mereka sendiri Yang mereka seru Yang mereka panggil Itu butuh kepada Allah SWT Ya'ni Al-mad'u'un Salihun Pi'anfusihim Jadi orang-orang yang dipanggil Yang seru itu Sebenarnya Diri mereka Salih Orang-orang salih Wa ma'ahada bersamaan ini La'istati'una Kashfadzur Wa la tahwilah Bersamaan ini Mereka tidak mampu Menghilangkan Balak atau petaka Atau bahaya Tidak pula memindahkannya Fa'idakana Sanihun Minna rusul Wal anbiya La'yamlikun Maka apabila Orang-orang salih Dari kawan Para rusul Dan para nabi Tidak mampu Untuk menghilangkan Petaka dan bala Fakhiruh Min babi awla Maka yang selain mereka Tentunya lebih Tidak mampu lagi Alayamlik Lebih apa Lebih awla Lebih pantas Untuk tidak mampu lagi Kal asnam Seperti berhala Patung Wal asyar Berbatuan Wal asyar Berpohonan Wal ahjar Berbatuan Min babi awla Min babi awla Lebih Aulanya lagi Tidak mampu Liannaha Jamadun Ajiz Karena mereka-mereka Yang mereka sembah Berbatuan Berpohonan Berhala Itu adalah Benda-benda mati Yang Lemah Berikutnya Mereka orang-orang yang Yang mereka menyeru Atau memanggil-manggil Yang dipanggil-panggil Mereka-mereka yang Kalian seru Semakin nampak Dengan ayat yang lain Mereka-mereka yang Yang seru Sebenarnya mereka-mereka itu Butuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maksudnya Ya 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 Jadi mereka-mereka Seru tadi itu Perhatikan baik-baik Ya Mereka sendiri Masih membutuhkan Wasilah Perantara Agar Sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya Mereka masih mencari Wasilah Perantara Yang bisa menghantarkan Mereka Itu perantara Yaitu dengan Pendekatan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mentaatinya Bayangkan itu Ayuhum akrab Ya Ya Yathahidun Fi ayuhim akrab Nam Bitawassulihi Ilallahi Bidu'aihi Lillah Wata'atihi Iyah Yaitu Mereka bersungguh-sungguh Ya Na Barakallahu Fikum Mana Nam Keadaan mereka Atau mana Di antara mereka Yang lebih dekat Dengan tawassulnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dengan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bentuk Tawassulnya Dan juga bentuk Mendekatan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bianwa'i ta'at Dengan berbagai macam Jenis ketaatan Mereka-mereka adalah Orang-orang yang Mengharapkan rahmatnya Dan juga takut Terhadap adabnya Karena mereka Masih hamba-hambanya Mereka masih takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan masih memiliki Khawatir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fakaif Ida'una Mindulillah Bagaimana mereka Justru menyeru Kepada Selain Allah Bagaimana mereka Justru diseru Dipanggil Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Justru Dijadikan istikhata Dengan mereka Maka Semakin jelas Tawheed Dengan ayat ini Dan Lawan Daripada Perbuatan ini Yaitu kesyirikan Al-Tawheed Taksir Sullah Ibil ibadah Itu Menkhususkan Allah Ta'ala Dengan peribadatan Warraja' Wal-khauf Berharap Dan rasa takut Hual ibadah Berharap Dan juga rasa takut Itu dua-duanya Al-ibadah Hual tawheed Yaitu Mentawheed Al-Ibadah Dengan ilah-ilah sesembahan-sembahan Selain Allah Ta'ala Padahal yang mereka sembah sendirinya adalah orang soleh Jadi mereka sembah orang soleh Dan dalam terturidah Kalau seandainya masih hidup dan tahu Hia nafsuha iba abidatunillah Setelah datanya yang mereka suruh Yang mereka jadikan ilah-ilah selain Allah Setelah datanya itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala Kal malaika seperti panah malaika Wal rusul seperti para rasul Wal anbiya para nabi Waka'isa wa ummih Seperti nabi Isa dan ibunya Mereka semuanya menyembah Allah Ta'ala Mereka semuanya menyembah Allah Ta'ala Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka justru menyembah mereka Maksudnya orang-orang musyrikin menyembah Orang-orang soleh tadi itu Sungguh mereka telah rugi dan telah sesat Dari sisi mereka menyembah Hamba-hamba yang hamba tersebut Beribadah kepada Allah Dan hamba tersebut Mengharapkan rahmat Allah Dan hamba-hamba tersebut takut kepada adab Allah Ta'ala Hendaknya mereka semuanya Tidak beribadah Tidak menyembah Kecuali hanya kepada Allah Ta'ala Semata Nasrullah Salamat Al-Afiyah Walhamdulillah Rabbil Alamin Al-Afiyah